Selamat siang Pak Daniel, kami dari kelompok Pure Beauty akan mempresentasikan hasil kerja kami Pertama-tama kami akan memperkenalkan tim kami terlebih dahulu Saya Rulam Ece sebagai social media specialist Andi Balkis Ramadaina sebagai creative directors Najwa Putri sebagai copywriting Dan Katarina Luna sebagai finance dan account Next Pure Beauty Alasan pemilihan nama ini yaitu saat ini banyak orang yang merasa insecure terhadap dirinya sendiri Karena stereotype yang dibentuk dalam masyarakat adalah cantik itu harus putih Memiliki rambut panjang, kurus, dan lain-lain Padahal hal tersebut tidak benar Cantik itu akan terpancar dengan sendirinya Jika kita merasa percaya diri dengan diri kita Maka kami memberi nama Pure Beauty Karena setiap orang memiliki kecantikannya masing-masing Next Visi dan misi Visinya yaitu memberikan pelayanan kecantikan rambut, wajah, dan tubuh dengan mengedepankan kekuasaan pelanggan Menjadikan Pure Beauty Salon mengunggul dalam hal pelayanan Misinya yaitu menggunakan produk berkualitas, aman, dan teruji dalam memberikan pelayanan Menjamin kepuasan pelanggan melalui layanan terbaik Menggunakan tenaga ahli profesional Dan menggunakan riset tentang dunia kecantikan secara terus-menerus Next Selanjutnya kami akan membahas STP campaign Yang pertama yaitu segmenting Di dalam segmenting ada demografik yaitu kaum milenial berusia 19-24 tahun Wanita, kelas ekonominya yaitu menengah ke atas Pekerjaannya yaitu mahasiswa, ibu-ibu muda, dan pekerja Geografiknya yaitu wanita yang berlokasi di Bandung Fisikografiknya yaitu wanita yang suka pergi ke salon Dan wanita yang aktif bermain TikTok dan Instagram Behavioralnya yaitu wanita yang suka perawatan Targetingnya, Pure Beauty menargetkan wanita yang senang melakukan perawatan Dan Pure Beauty menargetkan wanita yang aktif dalam mengikuti aktivitas campaign Positioningnya yaitu dikenal dengan salon Sparks Your Beauty Yang mempunyai konsep sebagai salon yang memberikan dorongan kepada orang-orang Untuk memancarkan kecantikan yang dimiliki oleh diri sendiri Next Saya akan menjelaskan tentang SWOT-nya Yang pertama dari strength Produk yang diberikan ke pelanggan adalah produk berkualitas terbaik Dan keamanan dan kebersihan salon terjamin Yang kedua, lokasi yang mudah ditemui Dan akses transportasi mudah ditemui untuk ke salon Yang ketiga, memaksimalkan sosial media untuk mempromosikan salon Ada weakness-nya Yang pertama, salon hanya terdapat di kota Bandung saja Media sosial yang dipakai hanya beberapa Dan karyawan salon yang sedikit Membuat menumpukan pada salon ketika ramai pengunjung Opportunity dari salon kami Yaitu salon dapat berkembang lebih pesat Karena melakukan pemasaran melalui influencer terkenal Menciptakan inovasi gaya kecantikan terbaru Aktif dalam melakukan campaign Sehingga pelanggan tertarik untuk datang ke salon Yang terakhir yaitu threads-nya Yaitu pesaing yang lebih menguasai mall Terdapat kenaikan harga pada beberapa produk Dan diskon yang diberikan oleh pesaing Di sini ada layanan jasa dari Peer Beauty Yang pertama, hair Kami menyediakan potong rambut, cuci blow, catok, krimbat, anti-dandruff, hair mask, smoothing, coloring, after-to-color treatment, dan hair styling Fasional-nya kami menyediakan chemical peeling, suntik botox, anti-aging treatment, last extension, last sleeve, dan makeup Bodinya kami menyediakan message, reflexology, scrub, lifting, spa, waxing, manicure, dan pedicure Yang terakhir nail art Next Di sini ada timeline dari campaign Peer Beauty Tanggal 5-10 Kami menentukan strategi konten, campaign brief, nentuin budget, dan mencari kriteria influencer 11-15 Kami membuat list dan menyeleksi influencer 16-20 Kami follow up, reach out, dan negosiasi influencer Tanggal 21-25 Kami final negosiasi, memberikan kontak ke influencer Dan memberikan brief campaign Tanggal 26-30 Kita approval konten Tanggal 1 Februarinya kita campaign dimulai Tanggal 14 Campaign selesai Next Di sini ada KPI campaign dari Peer Beauty Objektifnya kami meningkatkan brand awareness Jumlah transaksi dan pelanggan Peer Beauty Goalsnya meningkatkan jumlah pengunjung dan engagement para audiens di platform media digital Serta website dari Peer Beauty Indikatornya meningkatkan engagement di platform media digital Meningkatkan jumlah pengikut di akun TikTok Akun Instagram Meningkatkan jumlah kunjungan di website Dan peningkatkan jumlah pelanggan Hasil campaignnya Optimasi penambahan pengikut 3.000-8.000 pengikut Optimasi menjangkau 10.000-20.000 audiens Platform media digital Terakhir Optimasi jangkauan website 5.000 audiens Next Berikut adalah Kalender konten yang sudah kami buat Untuk campaign selama bulan Februari ini Dapat dilihat Kami akan mengupload konten 3-4 kali dalam seminggunya Next Selanjutnya ada rincian budget Pada salon Peer Beauty Yang dimana website Dengan harga 5 juta Instagram ads Dengan harga 3 juta per week Campaign making Dengan harga 5 juta Influencer Tasha Farasha Dengan harga 7 juta Agnes Oriza Dengan harga 1 juta Agnia Punjabi Dengan harga 4 juta Dan total budget influencer Yaitu 12 juta Total budget kesuruhan yang dikeluarkan Pada salon Peer Beauty Yaitu 25 juta Ini pemilihan influencer kami Yaitu Agnes Oriza Tasha Farasha Agnia Punjabi Alasan kami memilih influencer tersebut Karena influencer tersebut Memiliki fokus pada bidang kecantikan Selain itu Dengan followers yang cukup banyak Maka influencer tersebut Dapat mempromosikan salon Dengan cara memberikan informasi Dan rekomendasi yang terdapat pada salon Campaign pertama Yaitu International Hijab Day Pada tanggal 1 Februari Campaign ini ditujukan untuk orang yang merasa tidak percaya diri Wanita berhijab juga bisa memiliki rambut yang indah Maka dalam rangka hijab sedunia Kami memberikan berupa diskon 20% setiap perawatan rambutnya Di hari tersebut Kami mempunyai hashtag yaitu Hijab Your Day Campaign yang kedua yaitu World Cancer Day Pada tanggal 4 Februari Yang dimana hari kanker dunia Campaign ini ditujukan untuk orang-orang yang ingin dipotong rambutnya Diberikan diskon 20% Dan hasil dari potongan tersebut Didonasikan kepada orang-orang yang terkena kanker Lalu selanjutnya itu ada campaign Valentine's Day Campaign ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari Sebagai hari kasih sayang atau Valentine's Day Maka kami akan memberikan diskon 14% Bagi pelanggan yang datang ke salon Pure Beauty Dengan memakai pakaian berwarna pink atau putih Serta bagi pelanggan yang memiliki member Akan mendapatkan bonus treatment manager Next Selanjutnya itu ada list media digital Kami memilih 3 media digital Yaitu Instagram, TikTok, dan Website Mengapa kami memilih TikTok dan Instagram? Karena media digital tersebut memiliki algoritma Pada media sosial yang cukup banyak Dan sering digunakan oleh banyak orang Dan untuk website sendiri Kami memilih website Karena website adalah media promosi Yang terjadinya Kredibilitasnya dari brand atau salon tersebut Dengan website ini Kami dapat memberikan mengenai informasi salon Potongan harga dan lain-lain Maka pelanggan akan mendapatkan informasi Dengan cepat dan tepat Next Selanjutnya itu ada mock-up Dan di sini kami membuat beberapa konten Untuk diposting di social media Contohnya itu ada beauty tips Games seperti this or death Video berupa treatment yang ada di salon kami Dan tentunya memberitahu para konsumen Mengenai campaign kami Yang salah satunya itu Valentine's Day Next Selanjutnya itu ada mock-up copywriting Untuk mock-up copywriting juga Kami membuat beberapa konten Yang mengajak Serta membangun kepercayaan diri Dari pelanggan salon kami Sesuai dengan nama usaha kami Yaitu salon Pure Beauty Next Sekian presentasi dari kami Mohon maaf jika masih ada kesalahan Kata-kata Terima kasih